Pemirsa kebakaran depo Pertamina di Pelumpang begitu mematikan akibat jarak antara depo dan permukiman yang sangat dekat hanya terpisahkan kecil. Depo yang dibangun sejak 1974 sebagai objek vital nasional presiko tinggi tersebut kini dikelilingi permukiman padat. Lalu kini muncul perdebatan siapa yang harus dipindahkan, warga atau depo Pertamina. Berikut apa kata fakta. Terima kasih telah menonton! Ini menjadi mematikan dikarenakan dua hal. Yang pertama tentu sistem keamanan dari TBWM Pelumpang ini yang dibangun sejak 1974 harus dipertanyakan. Apakah pipa-pipa ini telah diperbaharui? Lalu yang kedua menjadi paling mematikan karena menelan banyak korban akibat jarak dari depo ke permukiman warga sangatlah dekat. Bakaran, bakaran, bakaran di Benlay, bakaran. Sebelum kebakaran besar menyampar, bau bensin menyengat memicu kepanikan dengan cepat. Namun naas, tak semua selamat. Api lebih dulu menyampar dan semua yang dilalui pun ludes terbakar. Kristiwa ledakan pada Jumat lalu yang menelan banyak korban ini dikarenakan jarak antara depo ke permukiman sangatlah dekat. Dan bisa dipastikan, jarak antara depo pelumpang ke permukiman warga ini sangatlah tidak aman. Jarak antara keduanya hanya dipisahkan gang kecil tempat saya berdiri. Bahkan semuanya terlihat lebih jelas dari atas. Jarak antara depo ke permukiman warga terdekat bahkan tidak sampai 30 meter. Dan juga ada sebuah tangki minyak yang jaraknya tidak lebih dari 50 meter ke permukiman warga yang ada di sebelahnya. Hal ini juga diperparah karena antara depo dan juga permukiman warga tidak terdapat buffer zone atau zona penyangga untuk mencegah kerusakan meluas dan juga sebagai lapisan perlindung tambahan. Dan melihat dari lokasinya jaraknya ini sangat tidak aman kan. Lalu bila sudah terjadi permukiman yang padat mulai dari setelah 1990 ini seharusnya jarak yang aman itu berapa Pak? Iya kalau kita lihat ini jaringan tidak lebih dari 5 sampai 6 meter selebar jalan ini tentu sudah sangat tidak layak. Artinya bicara soal keamanan dan keselamatan ini juga menjadi perhitungan. Nah kalau kita kembali berkaca tahun 2009 pasca kebakaran saat itu pun sebenarnya sudah ada rencana untuk membuat jarak aman mencapai 50 meter. Minimal nih kita bicara minimal paling enggak sekitar 500 meter itu harus bebas dari bangunan. Bahkan bisa diprediksi sampai dengan 1 kilometer. Tetapi yang perlu saya catat adalah semakin lebar jarak aman yang akan dibebaskan tadi misalnya, ini kan akan terkait dengan berapa jumlah warga yang harus direlokasi, berapa unit rumah warga yang harus dibangun rumah susunnya terdekat dari lokasi ini. Memang ada perdebatan nih sebenarnya depo pertamina duluan yang memang ada di sini atau malah permukiman warga ini. Bisa dijelaskan bagaimana sejarahnya Pak? Ya sebenarnya kalau kita dari sejarah utama ya pada saat penempatan depo pelumpang ini 1974 itu sudah sesuai dengan rencana itu Jakarta 1965. 1985 dimana ini dekat dengan pelabuhan Tanjung Berio tidak lebih dari 5 kilometer. Artinya memang secara lokasi terus kemudian kedekatan dengan pelabuhan ini akan memudahkan distribusi. Bahkan penempatan depo ini jauh dari pemukiman. Pak Biasa bisa dibayangkan bagaimana dasyatnya sabaran ledakan depo pertamina pelumpang ini karena bisa dilihat tidak hanya menghanguskan rumah-rumah saja tetapi juga material lain seperti mobil yang ada di sebelah kiri saya ini. Di tengah wacana relokasi permukiman maupun pemindahan depo, evaluasi internal pertamina harus menjadi yang utama. Pasalnya investigasi sementara Polri menyatakan adanya gangguan teknis pada saat pengisian BBM Pertamax dari kilang minyak di Balongan menuju ke depo pelumpang. Padahal TBBM pelumpang yang merupakan objek vital nasional ini diklaim memiliki teknologi kelas dunia. Depo ini memiliki kapasitas timbun hingga 291 ribu kiloliter lebih untuk memasok 20% BBM harian di seluruh Indonesia. TBBM ini juga mendapat pengakuan dunia sebagai yang terbaik kedua dalam Second Global Tank Storage Award 2018. Namun aset strategis dan beresiko tinggi ini gagal mencapai zero accident sehingga patut dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan standar internasional sistem pengamanannya. Bahkan tercatat telah terjadi dua kali kebakaran yaitu pada 2009 dan juga 2023 ini. Dasyatnya ledakan di depo pelumpang tidak hanya menelan korban jiwa. Kini ribuan orang harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka. Tercatat kebakaran ini menghancurkan 119 rumah di dua RW. Akibatnya 1.369 jiwa pun terdampak. Mereka harus mengungsi ke posko pengungsian terpusat, posko pengungsian kecil hingga rumah saudara. Lalu manakah yang lebih baik? Pemindahan depo ataukah relokasi permukiman? Tapi kan harus nyiapin dulu kayak udah terjamin nih kayak yang mau dipindahin. Kalau begitu sih ya gak apa-apa sih demi keselamatan. Rencananya akan dipindahkan. Ini ibu mau atau gimana? Ya yang penting jangan kayak burung aja rumah susun gitu maksudnya. Tadinya tanah ya tanah lagi. Ya pengennya sih tetap di sini ada perbaikan. Kata-kata cuman dapet pergantian buat ngontrak tiga bulan doang. Ya gak mau lah. Cuman dikasih buat ngontrak tiga bulan doang mah. Meski rencana relokasi warga bisa menjadi solusi, namun Menteri BUMN justru memilih untuk memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke lahan Pelindo. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo. Ya kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Setelah sudah kejadian peristiwa seperti ini Pak, langkah-langkah apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah? Pastikan daerah yang terdampak parah yang kita lihat hari ini, yang rumahnya terbakar, hangus sebagainya, itu harus ditetapkan sebagai zona merah. Artinya zona berbahaya yang menggunakan jarak aman yang wajib bebas dari bangunan. Yang tidak kalah penting juga tentu yang kalau kita bicara kondisi sekarang, warga yang berada di tempat pengungsian harus segera di tempat sementara. Misal ya, kalau kita bicara lokasi ini kan paling jauh, paling dekat tentunya Biksa ke Wisma Atlet, ataupun ke Rusun Awal di Pasar Rumput, Mila Pemper of DKI, supaya mereka bisa tinggal sementara dengan lebih layak hudi, lahan ini bisa segera ditata ulang, kemudian tadi segera dibangunkan rumah susun. Terima kasih telah menonton!